Anam Mesika News Update, pemirsa talk seri ketiga padan pengembangan infrastruktur wilayah BPIW Virtual Expo 2020 menampilkan peran nyata generasi muda Kementerian PUPR. Masing-masing pemuda dari Ditjen Kementerian PUPR itu melakukan pemaparan dari keunggulan program kerjanya. Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Denik Hariani, mengatakan dalam melaksanaan pembangunan tidak mengandalkan pendanaan dari APBN, namun lebih mengutamakan kreativitas dari para milenial. Dalam diskusi ini, Denik mengambil tema Creative Thinking for Creative Financing. Denik menjelaskan pembiayaan pembangunan infrastruktur dari APBN hanya berkisar 30% sehingga 70%-nya lagi harus mencari alternatif melalui pembiayaan berupa kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU. Dengan cara menyusun draft lelang dengan cerdas agar dapat menarik investor. Sementara Ditjen Demand Planning and Marketing Strategy Grab, Rizky Ardian Hidayat mengatakan dalam memberikan motivasi kepada generasi muda untuk mendapatkan investor harus mengerti perkembangan pasar. Saya ingin mengambil topik tentang Creative Thinking for Creative Financing. Karena tadi kalau teman-teman cerita dari ABCP, dari sumber daya air, dari Bina Marga, dari Cipta Karya, kemudian dari perumahan, bahwa kita memang punya tugas yang berat nih, dari PUPR untuk 5 tahun ke depan. Kita harus membangun dengan target yang fantastis, tapi ternyata APBN itu tidak tersedia. Jadi kalau kita lihat secara di dunia, sebenarnya Global Gap itu sudah sangat besar. Indonesia merupakan salah satunya juga yang kita punya APR besar untuk bisa memenuhi pembiayaannya. Saya bisa harus lihat pembangunan misalnya infrastruktur bandara atau kereta api, ini juga harus bisa terlihat profitable atau sangat menarik dari para pihak swasta. Karena kalau tidak, mereka tidak akan bisa tertarik, karena mereka kan sudah pandangnya bisnis. This opportunity yang mereka lihat bahwa, oh saya bisa masuk di sini, saya bisa make money, tapi juga bisa membantu pemerintah dalam menyediakan fasilitas atau service kepada...